Sebenarnya Saya Cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang Nanti ada Bah Sujiwotejo Jadi pembicara juga Kurang apa saya Kenapa harus datengin Bah Sujiwotejo Kok seolah-olah ilmu saya ini Masih kurang Sebenarnya saya Rada tersinggung Cuma berhubung Bah Sujiwotejo bersama Nanti alunan musiknya Yang itu Tidak saya memiliki kemampuan itu Maka oh iya ada nilai lebih Yang akan diberikan oleh Saya izin berdiri Agar yang di belakang bisa Juga menyimak dengan hikmat Sambil melihat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Gus Barak Selaku wakil bupati Kabupaten Mojokerto Atas rumah dinasnya Yang diperkenankan Untuk menjadi tempat Berkumpul kita Pada malam hari ini Dan pada malam hari ini Saya juga mau menyampaikan Terima kasih Atas pimpinan Lagu kebangsaan kita Tadi Karena Saya sudah Lama itu Rindu Untuk bisa hikmat Bang Sofi Kepada Bang Sofi Saya mau menyebabkan Terima kasih Bang Sofi Saya rasa kita semua rindu Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Sehikmat tadi Sehikmat ketika kita Berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad Ketika Mahalul Giam Tapi Seringkali Bukan lagu kebangsaannya Yang ketularan hikmat dari Mahalul Giamnya Tapi justru Mahalul Giamnya Ketularan tidak hikmat Seperti lagu kebangsaannya Dan tadi Kita merasakan hikmat itu Sehingga kemudian Kita bisa Terdidik Nah Saya mau kesana Karena Kita ini terlalu banyak Berbohong Dan dijejali kebohongan Kita ini Terlalu sering Berbohong Dan dijejali kebohongan Sampai kalau Nonton TV Itu kan isinya kebohongan semua tuh Sinetronnya Ya bohong Beritanya Ya hoax Bahkan azannya Saya itu masih Tidak terima Azan di TV Itu karena Lip-sync Kenapa Tidak keluarin budget Untuk azan itu Tidak lip-sync Kan bohong Kan bohong itu azan Karena dia Lip-sync Sehingga hikmatnya itu Hilang Sehingga kata Imam Gozali Dikutip juga oleh Para ulama Seperti Habib Ali Jufri Seringkali itu Orang tidak menerima Ujaran-ujaran Keberagamaan Bukan karena Hati mereka yang bermasalah Tapi Mulut pengunjarnya Itu yang bermasalah Banyak orang mengajarkan Agama Tapi Mulut dia Itu tidak beragama Sehingga kemudian Menjadi masalah Di sana-sini Padahal Kategori ilmu Di dalam Al-Quran itu Ilmu itu adalah Apa Yang kamu lakukan Bukan apa yang Kamu ketahui Makanya Al-Quran Katakan Kalau kamu Tidak mengetahui Bertanya Kepada Ahli zikir Quran gak bilang Fas'alu ahlal fikir Quran gak bilang Fas'alu ahlal fikir In kuntum la ta'lamun Seharusnya Kalau kamu gak tahu Tanya ke orang yang Tahu Ahli berpikir Tapi Quran Ahli zikir Langsung melompat ke Ahli zikir Karena apa yang Kamu pikirkan Kalau tidak Kamu zikirkan Itu bukan ilmu Dalam kategori Al-Quran itu Dan kita banyak Itu sekarang Mencoba menyerap Ilmu dari orang Yang bahkan Tidak pernah Menzikirkan ilmunya Kepalsuan itu Dimana-mana Sehingga kemudian Bahkan azan Loh palsu Kan berita Palsu aja Itu udah aneh Reality show Loh Gak real Gak reality Gak real Reality show Gak real Kita dijital itu Kebohongan Demi kebohongan Dan sama dengan Kasus Mahalul Giam Dan lagu kebangsaan Justru youtube Nanti Kemudian ikut Mempertontonkan Kebohongan Kebohongan itu Mempertontonkan Dibuat gimmick Seperti ini Gimmick Seperti itu Makanya Sampai nonton Jidah nulis Ajan Mbak Tejo itu Bisa membuktikan Bahwa Jidah nulis itu Tidak ada kebohongan Bahkan gak usah Lecting Waktu Wawancara Bahasa Jawa Tejo Gak usah Menentukan tema Gak ada Randon Gak ada apa Duduk Saya dan bahasa Tejo Udah ngobrol Ngalur ngidul Karena kan Kita percaya Bahwa Apa yang keluar Dari hati Itu adalah Kebenaran Sehingga akan Sampai juga Ke hati Jadi Sekarang itu Terlalu kita Dijajali Kemudian Yang kedua Selaku Setengah Tuan rumah Tuan rumah aslinya Kan Gusbara Saya setengah Tuan rumah Yang punya Rutinan ini Saya mohon Untuk kita Hikmat Pada Malam hari ini Paling tidak Paling tidak Kalau kita gak Mau berbicara Tentang moral Dan etika Paling tidak Ini sebagai bentuk Penghormatan kita Kepada tamu Yang kita undang Pada malam hari ini Bahasa Jawa Tejo Dengan kita Tidak menyalahkan HP Kita tidak Melakukan Aktivitas apapun Kecuali yang Berhubungan langsung Dengan Apa yang ada Di panggung ini Kalau lagi Bermusik Menikmatinya Kalau lagi Menyampaikan pendapat Didengarkannya Kalau perlu ada yang ditulis Monggo ditulis Kita belajar Untuk Mendengarkan Orang yang Berbicara Karena Ini Hal yang Paling Mendasar Dari Ahlak Kita Yang seharusnya Ada Tapi kita Tinggalkan Dan kita Kemudian Berbicara Tentang hal-hal Besar Tanpa Memulai Dari hal-hal Kecil Dan hal-hal Kecil ini Itu kecil Hanya di pandangan Kita Tapi dalam pandangan Allah Itu Sesuatu ini Besar Sebagai bukti Di Quran itu Salah satu Pujian kepada Nabi Muhammad 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 itu Kata Allah Kalau dia duduk Dengan orang Dia lihat Matanya orang itu Tidak pernah Matanya itu Keluar dari Pandangan Terhadap orang itu Itulah Ahlak Nabi dalam mata Nabi itu Kalau ada orang Berbicara Bukan hanya Didengarkan Seluruh Sanubarinya Itu terfokus Kepada siapa Yang berbicara Matanya itu Ngeliat ke orang Yang berbicara Sehingga Pernah Beberapa sahabat Pulang dari Duduk bersama Nabi Muhammad Itu semua Cerita ke istrinya Nabi Muhammad Kenapa ya Hari ini Menspesialkan saya Dilihat terus Saya Dan itu semua Bercerita seperti itu Kepada istrinya Karena Tujuh orang Duduk bersama Nabi Muhammad Tujuh-tujuhnya itu Merasa diperhatikan Oleh Nabi Muhammad Karena Dilihat Satu bersatu Oleh Nabi Muhammad Secara adil Kalau kita kan Biasanya Ngeliat ke semuanya Tapi pas Ke yang cantik Agak lama Biasanya itu Agak lama Atau ke yang kaya Agak lama Ke yang berjabatan Agak lama Kan begitu Kalau Nabi Muhammad itu Itu hal kecil kan Mungkin bagi kita Tapi itulah yang dipuji oleh Allah Di dalam Al-Quran Ma zaghal basaru Wa matagha Sungguh pengelihatannya Nabi Muhammad itu Penuh kemuliaan Karena Beliau fokus Dan itu yang kemudian Jadi kemana-mana Bisa jadi penyakit mental kita Ketika Kita itu Tidak pernah menghadirkan Diri kita Dalam setiap peristiwa Yang Kita jalani Kita disini Sekarang Mikirin Yang di rumah Kita di rumah Mikirin yang disini Kenapa saya tadi Gak fokus Ketika kajian Kita hari ini Hidup Mikirin yang besok Besok hidup Mikirin yang lusa Terus aja begitu kita Gak pernah hadir Itu pikiran kita Dalam diri kita Sehingga itu yang Menjadi masalah juga Secara psikologis Nanti itu Makanya ada Temuan-temuan baru Misalnya Kalau anda baca Viktor Frankl Tentang pentingnya Menghadirkan pikiran Saat ini Saat ini Dan disini Karena Kalau dalam Islam Ini kan semua Akan dipertanggungjawabkan Anda duduk hari ini Disini Kalau tidak Menyimak apa yang Disampaikan Itu kan akan Dipertanggungjawabkan Di depan Gusti Allah Nanti Lu sampean kok Ada hambaku Menyampaikan Hal-hal yang baik Kok sampean Nggak dengerin Urusan sama Gusti Allah Nabi Muhammad Juga begitu Ada orang Menyampaikan Sabda-sabdaku Apalagi cucuku Loh Nggak didengerin Makanya Gusti Allah Dari awal Nggak mau Ini terjadi Kepada Gusti Allah Sehingga Gusti Allah Tekankan Di dalam Al-Quran Kalau Quran Dibacakan Dengar ini Simak Resapi Dan Kalian boleh cek Di acara-acara Pemerintahan Acara-acara Kebudayaan Acara-acara Pengajian Itu baca Quran Lagu Kebangsaan Itu hanya Selayang pandang Quran lagi dibacakan Orang main HP Quran lagi dibicarakan Orang ngobrol Nggak cendihiawannya Nggak kiainya Nggak habibnya Nggak ustadnya Nggak pejabatnya Semuanya itu Saya lihat itu Sering terjadi Hal-hal seperti itu Padahal Quran Bila Dakuri Al-Quran Fashtamimu Makanya Dilarang Dalam kesepakatan Darur Ifta Misriah Lembaga Fatwanya Mesir Itu dilarang Nyetel Ayat Quran Di Pasar Atau di tempat-tempat Yang Tidak memungkinkan Orang untuk Menyimaknya Itu nggak boleh Di pasar Waktunya orang kerja Kan sering itu Sampai kalau ke Sunan Ampel Banyak itu kan Orang nyetel Quran Itu nanti Quran yang Melakna dia Di akhirat Karena Nggak boleh Itu kan nge-prank Saya itu merasa Merasa di-prank oleh Mereka Lewat Bismillahirrahmanirrahim Kita kan harus dengerin Wajib itu hukumnya Mesti Allah lagi ngomong Kita nggak dengerin Karena itu Haram Di Di Pasar Nyetel Ayat Quran Seperti haramnya Kita ketika mau tidur Itu Menyetel Ayat Quran Sebagai Media Untuk kita tidur Sehingga ada momen Kita tidur Dan ayat Quran Tetap berjalan Jadi Makanya kata Gusti Allah Fashtami'u Dengerin Kalau saya ngomong Dan itu Hal yang dasar Sekali Yang sekarang Kita lihat di Forum-foro Ya orang kan tetap Sampai Saya itu sering berada Di kondisi yang Membingungkan Ada seorang Yang ngerti Agama Tapi ngajak ngomong Ketika Al-Quran Dibacakan Ya Mau Nggak dengerin Dia Takut Tersinggung Kemudian dianggap Begini dan begitu Mau dengerin Al-Quran Juga takut Mau dengerin Dia ngomong Masa kita Nggak dengerin Al-Quran Kita dibuat Berada di dalam Kondisi-kondisi Yang paradoks Dan anomali Karena tatanan Yang gonjang-ganjing Seperti Anda Di pesawat Yang sedang Gonjang-ganjing Yang sedang Turbulensi Misalnya Anda Mau ngasih Aqua Kepada dia Dalam keadaan Digelas Anda mau ngasih Aqua Untuk diminum Tiba-tiba Karena turbulensi Jadi tumpah Jadi Kamu nyiram saya Lo nggak saya Mau ngasih Tengkar Karena tatanan Kemudayaannya Tidak diatur Dengan Dengan Baik Karena orang Sudah terbiasa Untuk Nggak dengerin Omongan Orang lain Terbiasa Untuk Tidak Menghargai Orang lain Ini Yang paling mendasar Dari apa yang Akan kita Bicarakan panjang Pada malam hari ini Tentang toleransi Karena Inti Di antara Inti-inti Toleransi Itu adalah Penghargaan Kepada orang lain Penghargaan Kepada Orang lain Bahkan Nabi Muhammad Pernah ditegur Dalam Abasa Wata Walla Anjahul A'ma Ketika seorang Tua buta Datang kepada Nabi Muhammad Sedangkan Nabi Muhammad Sedang berdiskusi Dengan orang-orang Quraish Kemudian Nabi Muhammad Lebih fokus Kepada orang Quraish Dan mengabaikan Pertanyaan Abu Umi Ma'tum Abdullah bin Ubi Ma'tum Maka Kata Allah Jangan Semua orang itu Harus diperhatikan Dengan baik Bukan karena Kamu ingin Orang Quraish ini Masuk Islam Sehingga menyebabkan Kamu mengabaikan Suara dari orang buta Bernama Abdullah bin Umi Ma'tum Itu Toleransi yang Paling kecil Yang paling dasar Penghargaan Kepada Orang lain Dalam segala hal Itu yang Saya inginkan Sebagai setengah Tuhan rumah Pada malam hari ini Agar kita Tidak Memalukan Ketamu yang datang Di antaranya Dalam hal ini Yang utama adalah Bah Sujiwo Tejo Jadi saya mohon Ayo kita Simak bareng-bareng Coba hadirkan Pikiran kita Di sini Dan saat ini Pasti Anda akan mendapatkan Kehangatan Kenyamanan Pencerahan Ketika Anda Hadir saat ini Dan di sini Dan Saya Berusaha Hanya setengah jam Ini udah 15 menit Karena Ini Orang-orang yang sudah Hampir satu tahun Atau setengah tahun Hadir rutinan saya Jadi kayaknya mereka Tidak Begitu Perlu Mendengarkan Pendapat-pendapat saya Sudah sering mereka Sebenarnya Mereka ini Namanya Pemuda tersesat Tapi Sudah Tercerahkan Dan sebenarnya Saya Cukup tersinggung Ketika Gus Ipul itu Bilang Nanti ada Bah Sujiwotejo Jadi Pembicara juga Kurang apa Saya Kenapa harus Datangin Bah Sujiwotejo Kok seolah-olah Ilmu saya ini Masih kurang Sebenarnya Saya rada Tersinggung Jumat Berhubung Bah Tejo Bersama Nanti Alunan musiknya Yang itu Tidak saya Memiliki Kemampuan itu Maka Oh iya Ada nilai lebih Yang akan diberikan Oleh Bah Tejo Dan saya Terus terang Saya Tidak menghadirkan Musik Dalam kiramah saya Bukan karena saya Tidak mau belajar musik Dan tidak bisa Bermain musik Tapi saya Meyakini musik itu Harap Wah Tejo Kalau di ILC itu Dulu saya lihat Gagak betul Jadi saya itu Bernafsu Pengen ngerosting Bah Sujiwotejo Walitisi Walitisi Dimarahin Sama Bah Sujiwotejo Kata saya Ya paling tidak Saya Sedikit merasakan Kecucuan Nabi saya Karena ngerosting Bah Sujiwotejo Iya Jadi Nanti akan Banyak yang Disampaikan Bah Sujiwotejo Jadi mohon Disimak Dan Soal Pada malam hari ini Kita berkumpul Karena Almarhum Rianto Seorang Banser Yang Meninggal Karena Mendedikasikan Nyawanya Untuk Toleransi Untuk Perdamaian Untuk Keamanan Dan untuk Kemanusiaan Bagi yang Belum Mengenalnya Saya ingin Anda nanti Mengenalnya Entah melalui Media tulisan Atau Melalui Film Ada film Tentang Rianto Yang disutradari Oleh Mas Hanung Bramantio Judulnya Tanda Tanya Ada di Netflix Bisa Anda Tonton Tapi Kayaknya Anda Gak Langganan Netflix Jadi Itu Film yang Menjadi Biografi Almarhum Rianto Karena itu Saya mohon Membacakan Suratul Fatihah Untuk Almarhum Rianto Ila Hadrati Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa ala Alayhi Wassalam Khususan Ila Ruh Almarhum Rianto Almuslimin Walul Muslimat Walul Muminin Walul Muminat Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maliki Omidin Iyakan Iyakan Astai Siratul Siratul Alayhi Ananta Alayhi Merum Maudhubi Alayhi Muradhal Alayhi Amin Rianto Itu Bukan Orang Yang Bagi Saya Menjaga Gereja Kita itu Akhirnya Terlalu Berusaha Menghukumi Orang Dengan Tidak Mengetahui Apa yang Sedang Terjadi Sehingga Hukum Itu keluar Berdasarkan Peraduga Kita Tentang Orang Lain Bukan Tentang Apa yang Terjadi Kepada Orang Lain Orang Berdebat Tentang Boleh Nggak Menjaga Gereja Yang dilakukan Oleh Rianto Dan Teman-teman Banser Itu Sebenarnya Bukan Menjaga Gereja Sebagaimana Yang kemudian Dikiritakan Oleh Banyak Ulama Yang dilakukan Mereka Itu adalah Menjaga Kita Agar Nggak Ngapa-ngapain Gereja Ketika Mereka Melangsungkan Ibadahnya Baik Ibadah Natal Ataupun Ibadah Ibadah Lainnya Itu yang Mereka Lakukan Mereka Nggak Mau Nama Islam Itu Dicoreng Oleh Orang-orang Yang Mau Mengganggu Orang Lain Yang Sedang Beribadah Dan Itu Akan Menyebabkan Nama Islam Buruk Dan Agama Islam Dibengki Oleh Orang Lain Sehingga Mereka Jaga Agar Tidak Ada Orang Yang Mengatas Namakan Islam Yang Mau Mengganggu Orang-orang Yang Sedang Beribadah Karena Beribadah Apapun Agamanya Dalam Islam Itu Dipersilahkan Oleh Allah Karena Itu Di dalam Perang Sekalipun Tidak Ada Orang Yang Diperkenankan Mengganggu Orang Lain Untuk Beribadah Karena Itu Di dalam Perang Kalau Ada Gereja Sedang Beribadah Maka Semua Yang Ada Di Dalam Gereja Dari Pasturnya Pendetanya Umatnya Itu Tidak Boleh Dilukai Bangunannya Itu Tidak Boleh Bahkan Dilempar Dengan Satu Kerikil Pun Itu Dalam Kondisi Perang Apalagi Di Dalam Kondisi Damai Seperti Yang Kita Jalani Hari Ini Itulah Yang Sebenarnya Dilakukan Oleh Teman-teman Banser Dan Almarhum Rianto Mereka Menjaga Nggak Mau Saudara Kita Mencoreng Agama Kita Dengan Kemudian Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Menyenangkan Kepada Orang Yang Sedang Beribadah Di Sana Bukan Mereka Mendukung Apa Yang Mungkin Oleh Sebagian Orang Dianggap Itu Kesirikan Ibadahnya Orang-orang Di Gereja Ada Banser Ataupun Nggak Ada Banser Tetap Jalan Itu Itu Peribadatan Dan Ada Banser Menjaga Itu Kan Karena Seringnya Kasus Orang Sedang Beribadah Natal Kemudian Diganggu Maka Teman-teman Banser Melindungi Mereka Dari Saudara-saudaranya Yang Mengatas Namakan Islam Untuk Kemudian Merusak Kehidmatan Orang-orang Kristiani Yang Sedang Beribadah Itu Yang Dilakukan Jadi Nggak Relevan Kalau Pertanyaannya Boleh Apa Tidak Menjaga Gereja Mereka Menjaga Gereja Mereka Menjaga Kita Agar Tidak Ngapa-ngapain Gereja Karena Allah Yang Menjamin Peribadatan Setiap Orang Sesuai Dengan Agama Dan Imannya Karena Ada Kasus Beberapa Gereja Diganggu Maka Kita Jaga Ketika Mereka Beribadah Agar Mereka Bisa Beribadah Secara Hidmat Dan Agar Kalau Terjadi Apa-apa Yang Pertama Di depan Adalah Kita Dari Agama Lain Kita Yang Terdepan Kalau Harus Ada Yang Luka Kita Yang Luka Kalau Harus Ada Yang Mati Kita Yang Mati Bukan Mereka Karena Kalau Mereka Yang Luka Mereka Yang Mati Kita Yang Hangus Nama Islam Yang Hangus Makanya Saya Sering Bila Ketika Ada Orang Ngebom Gereja Yang Sejatinya Hangus Itu Iman Mereka Bukan Gerejanya Gerejanya Tinggal Diajuin Ke Gusbara Ya Dibangun Lagi Iya Kan Tinggal Dibangun Infrastruktur Itu Gampang Bangunnya Yang Masalah Iman Kita Itu Yang Hangus Nah Karena Itu Yang Juga Perlu Kita Pelajari Bahwa Itulah Islam Nabi Muhammad Itu Ketika Beliau Mau ke Mekah Dari Madinah Dengan Seribuan Hingga Empat Peribuan Umat Islam Bersenjata Lengkap Mau pergi Ke Mekah Untuk Melakukan Umroh Maka Itu Beberapa Tahun Menjelang Umat Islam Melakukan Fathum Mekah Menguasai Kota Mekah Melakukan Pembukaan Terhadap Kota Mekah Sudah Kuat Mau datang Ke Mekah Untuk Beribadah Umroh Dihadang Oleh Orang-orang Musyrik Mekah Tidak Diperkenankan Masuk Ke Mekah Di satu Tempat Yang disebut Dengan Hudaybiah Maka Kata Sidna Umar Ibnul Khattab Nabi Serang Aja Orang-orang Musyrik Karena Jumlah Kita Jauh Lebih Besar Dari Mereka Dan Kita Pasti Menang Kalau Kita Serang Mereka Kemudian Kata Nabi Aku Diutus Untuk Memberi Rahmat Bukan Untuk Memerangi Siapapun Enggak Kemudian Nabi Ajak Dialog Yang Diutus Dari Kaum Musyrik Namanya Suhail Ibn Amr Suhail Ibn Amr Datang Kepada Nabi Di Meja Perundingan Kemudian Kata Nabi Apa Yang Harus Kita Ambil Sebagai Titik Sepakat Agar Tidak Ada Darah Yang Tumpah Hari Ini Tidak Ada Nyawa Yang Melayang Hari Ini Karena Hifdun Nafas Menjaga Satu Nyawa Dari Hilangnya Nyawa Atau Dari Tumpah Nyadara Itu Adalah Salah Satu Dari Lima Amanat Dasar Dalam Islam Pancasilanya Islam Itu Kan Diantaranya Hifdun Nafas Yang Disebut Dengan Makau Syedut Syariah Itu Tujuan Syariah Islam Itu Salah Satunya Hifdun Nafas Menjaga Nyawa Seseorang Tidak Boleh Terluka Tidak Boleh Hilang Makanya Kata Nabi Ayo Kita Bikin Perjanjian Dikenallah Kemudian Perjanjian Hudaybia Perjanjian Hudaybia Itu Adalah Perjanjian Yang Paling Tidak Menguntungkan Umat Islam Karena Isinya Itu Merugikan Umat Islam Klausul Pertamanya Umat Islam Yang Sudah Berbondong Mengeluarkan Biaya Tenaga Pikiran Untuk Berjalan Menuju Mekah Untuk Berumrah Suruh Balik lagi Tahun Itu Tidak Boleh Umrah Berapa Biayanya Yang Sudah Keluar Kan Nanti Harus Berurusan Dengan Travel Travel Yang Memberangkatkan Waktu Itu Berapa Kerugian Itu Mirip Gitu Sampai Sampai Jedah Kemudian Suruh Pulang Kan Apalagi Orang Madura Itu Kan Iya Kan Dia Kalau Pergi Ke Mekah Itu Ngumpulin Bahkan Dari Koin Koin Seratusan Lima Ratusan Zaman Dulu Jadi Pas Nyampe Jedah Suruh Pulang Keket Boy Tengkar Aja Gak Mau Dia Suruh Pulang Langsung Lebih Baik Pulang Nama Daripada Saya Hati Hati Sama Orang Yang Ngomong Lebih Baik Demi Ini Demi Itu Nah Kemudian Klausul Keduanya Kalau ada orang Musyrik Masuk Islam Maka Dia harus Dikembalikan Ke Musyrik Sehingga Nanti Ada Kisah Tentang Abu Junda Ibn Suhael Ketuanya Orang Musyrik Anaknya Namanya Abu Junda Itu Masuk Islam Nata Nabi Enggak Saya Terikat Kepada Perjanjian Untuk Tidak Boleh Nerima Orang Masuk Islam Dari Kalangan Musyrik Maka Kembalilah Kamu Walaupun Akhirnya Nanti Abu Junda Ini Masuk Islam Tapi Nabi Tak Kepada Perjanjian Walaupun Perjanjian Itu Tidak Fair Ini Juga Buat Meneguhkan Pandangan Kita Jangankan Pancasila Perjanjian Atau Kalimatun Sawak Yang Agung Yang Fair Perjanjian Yang Tidak Agung Dan Tidak Fair Aja Perjanjian Hudaibiyah Itu Nabi Pegang Erat Nabi Tidak Anggar Maka Kemudian Kalau Ada Orang Islam Kembali Musyrik Gak Apa Gak Adil Nabi Kata Nabi Gak Apa Demi Tidak Ada Darah Dan Nyawa Yang Tumpah Hari Itu Dan Melayang Hari Itu Kemudian Di perjanjian Itu Ditulis Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Suhail Ibn Amr Dari Kalangan Umat Islam Syedna Ali Yang Menulis Muhammad Rasulullah Kemudian Kata Suhail Ibn Amr Anda Mau Ngeprank Saya Kalau Saya Tanda Tangani Saya Autosahadat Ini Saya Tidak Mengakui Muhammad Sebagai Rasulullah Habus Ganti Muhammad Bin Abdullah Bukan Muhammad Rasulullah Karena Saya Tidak Mau Mengakui Muhammad Rasulullah Akhirnya Akhirnya Kata Sinali Tangkar Aja Rasul Ini Emang Kayaknya Bazar Ini Rasul Perlu Diberantas Nah Nanti Yang Melahirkan Bazar Kayaknya Keturunan Suhail Bin Amr Terus Minta Ini Minta Itu Akhirnya Kata Nabi Enggak Kemudian Kata Nabi Hapus Bener Yang Dia Bilang Hapus Gelar Rasulullah Kata Sinali Enggak Gelar Ini Yang Menyematkan Allah Dan Allah Di Al-Quran Tidak Pernah Memanggil Nabi Muhammad Tanpa Gelar Itu Makanya Allah Tidak Pernah Ya Muhammad Tidak Pernah Allah Manggil Ya Ibrahim Ya Adam Ya Nuh Ya Musa Ya Isa Tapi Sampai Kepada Nabi Muhammad Ya Ayuhan Nabi Wahai Junjungan Nabiku Ya Ayuhan Rasul Wahai Junjungan Rasulku Tapi Gelar Itu Suruh Hapus Enggak Kata Sina Ali Saya Gak Mau Allah Haja Gak Pernah Menghapus Gelar Itu Kemudian Nabi Muhammad Minta Karena Beliau Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Umi Minta Kepada Sina Ali Untuk Menunjukkan Dimana Gelar Yang Diberikan Oleh Allah Dan Allah Tidak Pernah Sekalipun Memanggil Nabi Muhammad Tidak Dengan Gelar Itu Hari Itu Oleh Muhammad Rasulullah Dihapus Agar Tidak Ada Darah Yang Tumpah Tidak Ada Nyawa Yang Melayang Tidak Ada Peperangan Tidak Ada Pertengkaran Tidak Ada Kebencian Itulah Yang Kemudian Menjadi Pegangan Kita 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 Akan Melakukan Apapun Untuk Terhindarnya Pertengkaran Termasuk Di media Sosial Kalau Sekiranya Anda Jawab Itu Buzzer Anda Jawab Itu Orang Yang Tidak Suka Pada Anda Akan Bikin Temblend Itu Isinya Pertengkaran Tidak Usah Dijawab Sekarang Itu Pelajaran Yang Sering Luput Dari Kita Belajar Tidak Banyak Bacor Itu Jihadnya Saidah Mariam Saidah Mariam Punya Anak Tidak Tidak Ada Suaminya Terkata Allah Diam Asaw Diam Puasa Ngomong Itu Pelajaran Yang Jarang Kita pegang Sekarang Di era Disrupsi Informasi Komentar Dan lain Sebagainya Dan Lianto Itu Dikisahkan Bukan Mau Bunuh Diri Sebisa Mungkin Beliau Itu Ingin Menjaga Nyawanya Karena Itu Ketika Beliau Menemukan Bom Di Dalam Gereja Beliau Ambil Kemudian Beliau Berlari Keluar Gereja Karena Tidak Ingin Imam Umat Islam Itu Hangus Hari Itu Tidak Ingin Nama Umat Islam Itu Tercoring Hari Itu Maka Beliau Peluk Bom Itu Beliau Berlari Keluar Gereja Dan Ketika Beliau Berlari Keluar Gereja Beliau Lempar Bom Itu Tapi Ketika Beliau Lempar Maka Bom Itu Membentur Tempat Sampah Dan Akhirnya Kembali Sehingga Membahayakan Saudara Saudaranya Sesama Muslim Yang Ada Di Luar Maka Kemudian Beliau Ambil Itu Lagi Kemudian Beliau Berlari Sambil Memeluk Sampai Kemudian Beliau Syahid Ini Pelajaran Momentum Beliau Ngelempar Bom Itu Bagi Saya Adalah Momentum Yang Penting Karena Itu Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Bahwa Umat Islam Nggak Pernah Diajari Untuk Mencari Kematian Syahid Dengan Mencari Kematian Melalui Bom Itu Nggak Pernah Kesyahitan Itu Bukan Cara Mati Dalam Islam Tapi Kesyahitan Itu Adalah Cara Hidup Siapa Yang Hidup Dalam Jihad Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Mendamaikan Orang Yang Bertengkar Memberikan Rasa Aman Bagi Orang Yang Dekan Maka Mati Dalam Keadaan Apapun Dia Mati Dalam Keadaan Syahid Itulah Yang Dipertongkongan Oleh Rianto Dia Buang Bom Dia Bukan Senang Mati Wah Saya Meluk Bom Senang Berarti Mati Syahid Enggak Dia Tahu Bahwa Orang Yang Sejatinya Bisa Syahid Itu Yang Berani Hidup Kalau Berani Mati Itu Penakut Orang Yang Enggak Berani Hidup Itu Penakut Dia Bukan Jihad Dia Bukan Syahid Kalau Mati Dia Penakut Sebagaimana Orang Yang Tidak Mau Menghadapi Masalah Itu Penakut Anda Yang Kesini Karena Ninggalin Istri Anda Yang Anda Merasa Punya Masalah Dengan Dia Itu Penakut Kesini Cuman Biar Tukaran Di Istri Jadi Syahid Itu Cara Hidup Bukan Cara Mati Mau Mati Di Medan Perang Kalau Cara Hidup Tidak Jihad Ini Gak Mati Syahid Banyak Itu Orang Yang Mati Di Medan Perang Di Zaman Nabi Sebelum Nabi Ataupun Selah Nabi Gak Dihukumi Syahid Kalau Tidak Hidup Dalam Keadaan Jihad Dan Itulah Yang Kemudian Dilakukan Oleh Rianto Dia Memperlihatkan Bahwa Hidun Nafs Menjaga Nyawa Termasuk Nyawa Kita Sendiri Itu Adalah Jihad Anda Itu Tetap Hidup Sampai Waktunya Mati Itu Jihad Anda Tanya Ke Orang Yang Struk Orang Yang Diabetes Orang Yang Mengalami Sakit Ini Sakit Itu Atau Orang Yang Sedang Berada Dalam Kemiskinan Yang Begitu Miskin Atau Sedang Mengalami Depresi Kalau Boleh Mati Saya Pengen Mati Tapi Dia Memilih Tetap Hidup Dan Itulah Jihad Anda Memilih Tetap Hidup Itu Jihad Kalau Pengennya Kita Itu Mati Ngapain Nah karena Itu Rianto Ngajarin Dengan Momentum Pelemparan Bom Itu Bahwa Saya Pengen Hidup Kalau Saya Bisa Menjaga Nama Baik Umat Islam Dengan Tetap Hidup Saya Pengen Hidup Nabi Berhubung Kondisinya Tidak Bisa Kalau Nyawa Ini Harus Dikorbankan Demi Keamanan Kedamaian Dan lain Sebagainya Maka Dikorbankan Itu nyawa Oleh Beliau Karena Itulah Perintah Nabi Muhammad Nah Maka Kemudian Kita Disana Belajar Tentang Berbagai Hal Kemanusiaan Ia Toleransi Ia Bahwa Kita Merelakan Hak Kita Untuk Tidak Diambil Demi Tercapainya Kemaslahatan Bagi Orang Lain Gak Papa Hak Hidup Kita Diambil Asalkan Kehidupan Orang Lain Bisa Berjalan Dengan Lebih Baik Itulah Toleransi Hak Itu Kan Gak Mesti Diambil Kita Merelakan Hak Kita Tidak Diambil Demi Kemaslahatan Dan Kemanfaatan Yang Lebih Besar Nah Itu yang Tidak Saya Temui Di Jakarta Orang Yang Sangat Tidak Toleran Kita Belajar Toleransi Dari Hal-hal Kecil Orang Orang Yang Punya Polisi Tidur Di Depan Rumah Karena Punya Anak Kecil Menurut Saya Itu Orang Yang Tidak Toleran Dan Tidak Punya Iman Iya Dia Yang Tidur Sama Istrinya Kita Yang Suruh Jagain Output Iya Dia Yang Enak Tidur Sama Istrinya Kita Yang Suruh Jagain Anak nya Kan Banyak Di kampung Kampung Di Bondowosok Di kampung Saya Itu Pernah Jadi Ada Polisi Tidur Dengan Alasan Karena Banyak Anak Kecil Main Di Jalan Anak Yang Suruh Jangan Main Di Jalan Kok Malah Kita Yang Suruh Jagain Anak Dia Bikin Fager Yang Tinggi Biar Anak Bikin Tempat Bermain Untuk Anak Anak Jangan Malah Kita Karena Kenapa Saya Bila Enggak Ada Iman Karena Kata Nabi Iman Itu Ada 60 Sampai 70 Cabang Cabang Terakhir Itu Adalah Memindahkan Duri Yang Ada Di Tengah Jalan Ke Pinggir Jalan Ini Udah Gak Mindahin Duri Dari Tengah Jalan Ke Pinggir Jalan Malah Bikin Polisi Tidur Di Tengah Jalan Makanya Saya Bilang Kalau Ada Acara Acara Baik Kenegaraan Ataupun Keagamaan Ataupun Kebudayaan Yang Nutup Jalan Itu Saya Gak Pernah Serang Karena Gak Mengganggu Jalan Orang Lain Itu Adalah Cabang Dari Iman Kalau Dalam Islam Nah Itulah Toleransi Kita Merelakan Apa Yang Menjadi Hak Kita Untuk Orang Lain Agar Kemaslahatan Menjadi Baik Baik Saja Dan Itu Yang Sekarang Hilang Orang Sibuk Menuntut Haknya Tapi Lupa Melaksanakan Kewajipannya Makanya Kita Hanya Punya Istilah Hak Asasi Manusia Kita Gak Punya Istilah Wajib Asasi Manusia Iya Kan Generasi Buruk Sekali Yang Punya Istilah Ham Gak Punya Istilah Wang Iya Karena Kita Dididik Untuk Hanya Menuntut Hak Gak Pernah Menunaikan Kewajipan Makanya Kita Gak Punya Istilah Wajib Asasi Manusia Padahal Kewajipan Itu Bersifat Wajib Hak Itu Gak Bersifat Wajib Boleh Diambil Boleh Gak Diambil Makanya Anda Diajarkan Berpuasa Yuk Sesekali Jangan Makan Walaupun Makan Itu Hakmu Diajari Sedekah Walaupun Itu Hakmu Karena Hasil Kerjamu Tapi Coba Kasih Ke Orang Lain Itu Kan Pembelajaran Hidup Itu Bukan Hanya Menuntut Hak Sampai Berumah Tangga Kalau Cuma Mikirin Hak Lama Lama Cerah Itu Ditarik Terus Istri Nari Suami Nari Lama Lama Putus Makanya Bangsa Yang punya Istilah Hak Asasi Manusia Gak Istilah Wajib Asasi Manusia Itu Bangsa Yang Masih Mundur Belum Maju Makanya Nanti Kita Pengen Tahu Di Negeri Janjukers Apakah Ada Istilah Wajib Asasi Manusia Kalau Ada Kita Makar Lebih Enak Disana Jadi Mari kita Belajar tentang Toleransi Itu Dari Hal-hal Kecil Yang Ada Di Sekitar Kita Memulai Dari Hal-hal Kecil Di Sekitar Kita Sehingga Kemudian Itu Menjadi Jalan Hidup Kita Karena Gak Mungkin Kita Hidup Tanpa Toleransi Sampai Ngebut Papasan Dengan Orang Lain Yang Ngebut Kalau Salah Satu Tidak Toleran Itu Ya Nabra Gak Mungkin Harus Ada Toleransi Makanya Tanpa Itu Gak Mungkin Kita Bisa Hidup Nah Sesuai Janji Ini Kurang Lebih Sudah Setengah Jam Jadi Itu Pengantar Dari Saya Nanti Mungkin Akan Ada Sesi Tanya Jawab Yang Kita Bisa Eksplorasi Lebih Dalam Tentang Makna Rianto Toleransi Dan lain Sebagainya Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Ke Moderator Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Terima Kasih Habib Jadi Memang Sahabat Trianto Ini Salah Satu Pahlawan Kemanusiaan Saya Pernah Dengar Itu Kalau Orang Baik Itu Akan Terasa Baik Ketika Beliau Sudah Wafat Jadi Kebaikannya Ini Tetap Terkenang Meskipun Beliau Sudah Tidak Ada Di Dunia Ini Nah Berbicara Tentang Toleransi Tadi Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Telah Mencontohkan Bagaimana Toleransi Itu Setelah Ketika Kita Berkaca Di Negeri Ini Habib Mbah Di Negeri Ini Ada Yang Namanya Demokrasi Nah Kalau Menurut Kita Pribadi Demokrasi Di Indonesia Ini Masih Semuh Semuh Gitu Yang Bayang Nah Untuk Itu Bagaimana Penegakan Toleransi Dan Juga Bagaimana Baiknya Ini Kedepannya Jika Diterapkan Di Indonesia Dan Khususnya Ketika Kita Sebagai Warganya Gitu Nah Untuk Itu Kepada Mbah Suji Wotejo Kami Persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Biar Kaya Berjabat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Wakil Bupati Gus Bara Juga Kiai Saibullah Gus Ipung Dan Saya Lihat Tadi Putranya Mbah Husein Adanya Gus Fahmi Juga Kiai Fahmi Adanya Disini Putranya Mbah Imron Jamil Gus Isha Juga Ada Banyak Gus Gus Disini Kalau Ada Presiden Janjugar Seluruh Gus Ngumpul Itu Bedanya Sama Habib Tapi Bukannya Jelek Habib Habib Itu Pertama Kita Kita Sama-sama Orang Madura Dia Betul Kul Yang Betul Sagi Kita Ngomong Madura Kalau Bukan Karena Itu Saya Mendukung Tapi Karena Saya Dengan Segala Hormat Terhadap Salawat Tombuh Hati Saya Nggak Begitu Suka Yang Salat Mengilah Kono Wongkang Soleh Kumbul Kumbul Dune Tersesat 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 Ngumpulin Habib Ngumpulin Orang-orang Tersesat Karena Kalau Orang Soleh Ngapain Digumpulin Justru Tugas Kita Ngumpulin Orang Yang Tersesat Yang Nggak Soleh Itu Kritik Saya Terhadap Habib Tapi Gitu Nek Ceramai Ngomong Tau Nungu Sigi Aku Selalu Bilang Kata-kata Itu Kenapa Karena Kata-kata Itu Selalu Berlibet Coba Nanti Kenapa Kata Tuhan Maha Kuasa Kalau Begitu Sebenarnya Tuhan Bisa Menciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa Berlibet Tuhan Abadi Kalau Begitu Ada Awal Dan Akhirnya Berarti Nggak Mungkin Tuhan Yang Ada Awalnya Terus Nanti Ada Itu Kalau Ada Awal Nama Akhir Namanya Khalidin Kalau Itu Abadan Oke Tapi Berdebat Terus Seluruh Kata-kata Kalau Diterusuri Tadi Paradoks Itu Kenapa Saya Bilang Sampah Kita Kebanyakan Kalau Mendengar Kitab Suci Dibajakan Konsentrasi Kita Di Arti Aku Bilang Arti Itu Nanti Tergantung Madhab Tergantung Tafsir Kita Dijajalah Membuat Madhab Bener Nggak Sih Kata Madhab Shafi Hanbali Kenapa Katamu Sendiri Apa Tapi Begit Orang Lupa Bahwa Seluruh Kitab Suci Mulai Dari Hindu Buddha Dan lain Sebagainya Taurat Itu Semuanya Dilagukan Termasuk Di gereja Dilagukan Semua Dilagukan Dugaan Saya Karena Tuhan Lebih Percaya Bahwa Lagu Itu Yang Akan Nyampe Ke Hati Seti Manusia Tanpa Tafsir Tafsir Salah Satu Karena Saya Di Matematik Semuanya Yang ingin Saya Buktikan Katanya Al-Quran Itu Mujizat Kalau Al-Quran Memang Mujizat Pasti Ada Nada Nada Dari Nenek Nenek Yang Kita Entah Itu Di Afrika Di Jawa Yang Cocok Untuk Al-Quran Untuk Menyanyikan Al-Quran Terus Saya Tanya Ke Gus Gofur Putranya Mbah Memun Gus Kalau Kita Baca Al-Quran Pake Cengkok Jawa Atau Cengkok Sunda Boleh Enggak Dia Menjawab Gini Dulu Orang Madinah Enggerti Cengkok Mekah Terus Ditanya Sama Orang Hijas Boleh Enggak Membaca Cara Madinah Rasul Menjawab Boleh Kata Gus Gofur Berarti Ijlihat Saya Kalau Waktu Itu Nabi Ketemu Orang Sunda Boleh Baca Lohan Dengan Cara Sunda Saya Ketemu Tembang Lama Namanya Tembang Lama Pasti Bagus Karena Awet Kalau Enggak Pasti Enggak Dupi Omban Waya Opo Iki Ini Apa Ini Sakat Apa Ini Piu Rembulan Sudah Muncul Angin Semilir Membawakan Kedamaian Di hati Mbak Kalau main HP Mending pulang Tadi Habib Ngomong Kalau Kamu Disini Disini Dan Saat Ini Orang Buddha Hindu Dan Sebagainya Ngomong Kalau Kamu Disitu Larut And Now Disini Dan Saat Ini Maka Itu Meleburkan Karma Kamu Di kantor Kamu Di kantor Kamu Di jalan Di situ Oke Itu Kenapa Saya Keras Pada HP Dan Saya Termasuk Orang Yang Percaya Bahwa Seluruh Agama Adalah Islam Sorry Kalau Salah Ini Karena Saya Bernyanyi Ketika Ada Terjemahan Saya Al-Islam Saya Sebagai Orang Matematik Inna Dina Sesungguhnya Agama Disini Indallah Il-Islam Adalah Islam Pertanyaanku Sebagai Orang Matematik Inna Dinanya Diterjemahkan Sesungguhnya Agama Disini Allah Adalah Islam Semuanya Diterjemahkan Islamnya Tidak Diterjemahkan Aku Terusuri Ayat itu Turun Sebelum Islam Menjadi Agama Berarti Kan harus Diterjemahkan Islam Asalnya Salam Kesejahteraan Berarti Sesungguhnya Agama Yang kuritau Disisiku Adalah Kesejahteraan Si agama Apapun Yang arahnya Kesejahteraan Salam Akarnya Islam Salam juga Keselamatan Itu Islam Kalau gini Nanti Tidak berantem Orang pinggul Kami agama Yang cuman Diridui Allah Tuhan Tidak masuk akal Buat aku Kenapa Tuhan cuman Meridui Satu agama Nah Buddha Hindu Mengajar Yang aku Anggap Islam Juga Mengajarkan Begitu Kalau kamu Disini Disini Saat ini Maka Karma Makan Dibilas Karena Mengikuti Proses Oke Aku tadi Ngomong Sampai Mana Lupa Main HP Aku Ngomong Apa Sampai Mana Tadi Tentang Ini Tadi Sebelum Ini Apa Oh Tembak Terus Miri Mambang Talpas Wulan Sumri Anggol Ngoruk Wangi Menyebar Ke semesta Seperti bunga sedap malam Tak cari Cari Ada Di Yang Inna Anjelnahu Bilal Surat Apa Al-alak Inna Anjelnahu Itu Surat Apa Itu Surat Al-Qadr Proses Inna Inna Anjelnahu Fi Lailati Al-Qadr Womaa Adiro Kama Lailati Al-Qadr Laylat Al-Qadr Jaram Min Al-Fishar Tanaz Al-Malai Ikat Orro Fie Habidani Rabihim Min Kul nada itu yang sampai dan aku tiba-tiba memaknai dengan hatiku sendiri bahwa yang namanya Laylatul Kadir itu bukan cuman yang terhitung malam ke sepuluh ke atas itu cuman gampangnya supaya komunikasi ke pedis-pedis itu gampang sebetulnya di sisiku begitu ini nadanya bukan aku gak ngerti bahasa Arab tiba-tiba barang siapa yang sedang jatuh cinta disitulah layak-layak aku tanya ke Gusmus membenarkan aku tanya ke Habib Anies jadi nada orang lupa bahwa di dalam kitab suci itu ada nada tadi kalau Habib bilang musik itu haram cuman guion supaya enak lah namanya Habib supaya keliatan ya definisi musik itu adalah ada ritme ada pengulangan itu musik sehingga kalau ada ulama bilang musik itu haram saya sebagai orang matematika bingung apa yang gak musik di dunia ini nafasmu itu musik ada pengulangan kalau lagi tiga yang dedek-dedek kayak musik naik sinar matahari keluar dia melukis juga itu musik kata-katanya musik kalau gak akan jadi orang GPS kan bilo kanan anda salah itu gak ada musik gak ada musik gak mau mau ngomong ini musik terus musik diharamkan aku bingung wallahi aku islam nah supaya cepat masuk ke sesi tanya jawab saya terus bilang ke Habib sorry dengan segala ceramah tanpa musik bagi aku sampah jadi nanti pembagian tugas ya Beb bagian sampah-sampah sampean aku sekarang akan menyanyi ingsun dengan paduan suara dari mana ini ini dari mana aja yang berdiri-berdiri oh perempuan gak bisa berdiri ya cowok yang bisa ya gak berdiri-berdiri gak dari mana tolong yang cenceh sama Beb ini gak berdiri dong kita nanti forum rakyat voice semua semua berdiri ini micnya dimana yang tengah ini kok bisa berubah semua micnya ini dimana posisinya yang tengah ayo dong please 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 sambil menunggu kata-kata adalah saya tadi bilang ke Habib tolong nanti diskusinya betul gak sih toleransi di Indonesia ini ada bagi saya gak ada ini kok berubah lagi ya suaraku disini ya suaraku disini berubah gak enak tadi enak suaraku berubah jadi keras sekarang hapes oke jadi gemuh gitu loh tes yang belakang gak ada micnya gimana ya itu yang sana ada tolerans gak enak mic suaraku berubah itu bedanya aku sama Habib Habib kenceng ngomong terus walaupun micnya gak enak kalau aku gak bisa teling aku peka banget iya aku bukan cuman ke kamu loh keras menteri pun main HP di depanku aku kata-kata yang ada banyak saksi tes tes nah tolerans nah ini enak mas apa kenapa micnya gini micnya gini mulai gak bunyi micnya gini yang ini kok bisa dikasih ini tes tes toleransi di Indonesia menurut aku gak ada atau kalaupun ada semu ayo kita diskusikan toleransi yang sedang berlangsung sekarang adalah silahkan kamu jalanin keyakinanmu silahkan kamu jalanin keyakinanmu silahkan kamu jalanin keyakinanku dan aku akan menjalani keyakinanku tapi keyakinankulah yang paling benar gimana ini disulut dikit jadi api toleransi yang aku bayangkan dan aku yakin ada pembenerannya di kitab suci kecuali kalau beliau gak mau membenarkan silahkan kamu jalani keyakinanmu silahkan kalian jalanin keyakinanmu silahkan kalian jalanin keyakinanmu semoga kelak kita akan bertemu pada kebenaran yang sama ini akan susah dipanas-panasin oleh baser manapun keyakinanku keyakinanku adalah gampang sekali kalau aku mendengarkan musik tapi kita dengerin dulu musiknya kenapa aku sampai sampai pada tafsir seperti ini karena musik judulnya nunggang nunggang roso kenapa nunggang roso gak nunggang pikiran karena saya kepengaruh sama habib-habib bukan dia bahwa rasulullah bisa kesidratul muntaha ketika isra mirot ke atas karena dia menunggang rasa jibril gak kuat karena dia menunggang pikiran hanya menunggang kata-kata-kata-kata-kata pasti gak bisa bantah nunggang roso nunggang panggayu ini juga yang sering saya bawakan kalau saya tahu saya gak mau dijajah oleh siapa yang ngelatih-ngelatih umro itu siapa namanya orang-orang itu apa namanya yang pelatih kalau mana kip itu mutawif nanti baca ini rohbun ati nabi dunia sana kalau kalau sudah sampai ajar asfad bilang labekalohumala baik labekalasari kalakala baik oke aku akalin aku cuma gitu aja di depan asfad ketika muter aku nyanyi musukus dia lah gak ngerti judulnya ing sun ing ing cini sun aku Tuhan di dalam diriku lunggang labai kalahumala baik Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Sampai Terima kasih 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 Sisi Terima kasih 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 Terima kasih